Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Sesuai dengan judul video ini, sekarang gue mengobrolin beberapa hal dari serial Fufu Ijo. Yang mana utamanya tentang Akari dan Shiori, serta penjelasan terpisah tentang yang akan terjadi setelah cerita di anime. Pertama, seperti yang kata tau, Fufu Ijo bercerita tentang Jiro yang jatuh cinta kepada teman masa kecilnya, yaitu Shiori. Namun terjebak dengan giyaru bernama Akari karena tradisi unik sekolahnya. Yaitu tradisi praktik pernikahan di mana setiap murid dipasangkan secara acak untuk menjadi sepasang suami istri. Walau hal tersebut membuat serial ini menjadi unik, namun banyak yang menyebut sebagai tiruan Koitu Uso karena sama-sama memiliki tema perjodohan. Badanya adalah Koitu Uso memiliki cerita yang lebih berat karena perjodohan dilakukan pemerintah, sehingga perah karakternya terikat oleh aturan yang lebih ketat. Sementara itu perjodohan di Fufu Ijo tidak lebih dari sekedar kurikulum sekolah, yang pelaksanaannya pun bisa dibilang seperti main-main. Sehingga para siswa tidak perlu memikirkan banyak hal rumit, selain mendapat poin dan cara mencintai pasangannya apabila perlu. Walau cukup konyol untuk tema yang serius, namun hal tersebutlah yang membuat Fufu Ijo enak untuk diikuti. Karena tanpa permasalahan rumit seperti keluarga ataupun harem, cerita dapat berfokus pada interaksi Jiro dan Akari serta permasalahan dengan Shiori sebagai pelengkap. Lalu bagi yang bingung kenapa Shiori cuma dianggap pelengkap, jawabannya karena emang harusnya gitu. Walau dasarnya Shiori adalah cinta pertama Jiro, namun tentu kalian paham bahwa heroine utama adalah Akari. Karena sesuai dengan judul pun, yang memiliki hubungan melebihi suami istri namun bukanlah kekasih adalah Jiro dan Akari. Selain itu, di awal cerita Jiro pun pernah berkata bahwa hubungan dengan cinta pertama hampir tidak pernah berjalan dengan baik. Belum lagi biasanya teman masa kecil selalu tersingkirkan dalam persaingan, kecuali memang didesain sebagai main heroine seperti Osamake. Dan dari sekian banyak contoh teman masa kecil yang tersingkir, mungkin yang paling lucu terjadi pada anime Oreimo. Bagi yang gak tahu, karena animenya emang tayang 12 tahun lalu, Oreimo bercerita tentang seorang adik perempuan pecinta RLG yang jatuh cinta kepada kakaknya sendiri. Dan dalam cerita, si Haka yang bernama Kiyosuke lebih memilih adiknya yaitu Kirino dibanding beberapa gadis lain termasuk teman masa kecilnya yang bernama Manami. Dimana akibatnya Manami sampai baku hantam dengan Kirino, dengan Kiyosuke yang menolaknya karena lebih memilih untuk menjadi siskon. Walau di dalam game Manami memiliki rutenya sendiri, namun itu saja sudah menjadi contoh unik dimana teman masa kecil bisa kalah dalam kondisi aneh sekalipun. Mengesampingkan Oreimo, Shiori pun menggunakan status masa kecilnya untuk mengikat Jiro. Dan hal tersebut menjadikannya kurang lebih sama seperti Hiro dari serial Kakono Inazuke, yang posisinya membuat CMC bimbang ketika ingin memutuskan untuk bersama dengan main heroine. Namun bedanya, Shiori masih layak menjadi pilihan dan tidak semenjebalkan Hiro, yang bahkan lebih baik tidak ada dalam cerita karena menyusahkan. Lalu mengesampingkan statusnya, terdapat satu hal lain yang mendukung cerita hanya tentang Akari, yaitu dari cover manga-nya. Walau terdengar tidak penting, namun perlu kalian ketahui cover manga atau LN biasanya akan menampilkan setiap heroine berbeda di setiap volumenya. Contohnya bisa kita lihat pada cover Kageji no Sheregen Shoki, Kakono Inazuke, Mobuseka, hingga Saikano. Dan Fofu Ijo sendiri hanya menampilkan Akari pada setiap cover manga-nya, sama seperti yang terjadi pada Higehiro di mana hanya Sayu yang digambarkan. Sehingga hal tersebut menjadi indikasi bahwa cerita akan terus berhukutat di sekitar Akari, seperti bagaimana Yoshida terus merawat dan menampung Sayu di rumahnya. Namun dengan fakta bahwa Akari bukan gadis yang diimpikan Jiro, hal tersebut menjadi pelajaran menarik tentang pernikahan. Dimana sebenarnya suami istri hanyalah dua orang asing yang terjebak bersama, yang berusaha untuk menghabiskan waktu bersama di antara masalah yang tercipta seiring waktu. Bahkan permasalahan pun seringkali terjadi karena perbedaan pandangan, karena menikah berarti menggabungkan dua kepala yang berbeda. Sehingga hal sekecil apapun bisa menjadi perdebatan, dan hal tersebut jangan terpikir oleh pasangan yang terbutakan oleh cinta. Dan dalam kasus Fufu Ijo sendiri, grafik yang dibuat kurang nyata pun bisa menjadi ilustrasi mengenai bayangan para pasangan mengenai indahnya kehidupan setelah menikah. Namun setelah itu, akhirnya Akari pun jatuh cinta kepada Jiro karena banyaknya waktu yang dihabiskan bersama. Walau sangat sederhana, namun hal tersebut membuat Akari lebih mengenal Jiro jauh lebih dalam dibanding Shiori. Karena bagaimanapun juga, Shiori hanya melihat bagaimana Jiro memperlakukannya dengan baik, tanpa bisa melihat bagaimana Jiro yang depresi ketika tiba di rumah. Dan apabila diibaratkan, maka Shiori mendapat start lebih awal, namun tetap kalah dalam hal memahami orang yang dicintainya. Sehingga dari sini seharusnya kita paham bahwa seiring waktu, Jiro hanya akan semakin terikat dengan Akari hingga waktunya menolak Shiori tiba. Karena ketika sudah nyaman dengan dunia kecilnya, maka sulit bagi seseorang seperti Jiro untuk bisa keluar. Dengan kata lain, sebanyak apapun mulutnya berkata ingin bersama Shiori, di dalam matinya Jiro tahu bahwa terdapat Akari yang selalu menunggu dan bersamanya. Namun yang namanya serial drama, pasti selalu akan terdapat banyak momen di mana Jiro tetap menginginkan Shiori. Lalu akan seperti apa selanjutnya mengenai kelanjutan hubungannya dengan Akari? Yang mana disinilah cerita akan menjadi lebih menarik. Gue peringetin dulu kalau mulai saat ini akan berisikan spoiler yang berasal dari manga, namun belum tentu akan tayang di animenya. Pertama, seharusnya pada episode terakhir, Akari akan menyadari perasaannya kepada Jiro setelah ditolak Minami yang hanya menganggapnya adik. Sehingga semenjak itu Akari mulai bertekad untuk mengejar Jiro sepenuh hati, sembar membantu Jiro untuk melepaskan rantai yang telah Shiori ikatkan selama ini. Namun karena semenjak awal sudah hidup bersama, maka tidak terlalu banyak hal berubah kecuali segala yang dilakukan Akari murni karena ingin dan bukan poin. Namun karena itu pula, Akari menjadi lebih sering tersiksa dengan perasaannya sendiri dan sering pula mengurung diri karena kecewa dengan Jiro yang tidak memahami keinginannya. Dan lagi-lagi hal tersebut merupakan satu dari banyaknya masalah umum suatu pasangan yang umumnya juga akan selesai dikeesokan paginya. Karena sekecewa apapun seseorang dengan pasangannya, namun dengan berlandaskan cinta seharusnya seseorang itu tidak bisa marah dalam waktu yang lama. Mengesampingkan siklus tersebut tanpa disadari semua yang dilakukan Akari membuat peringkatnya naik hingga dapat mengajukan perubahan pasangan. Walau tahu Jiro akan menukarnya dengan Shiori, namun kala itu Akari hanya bisa pasrah karena masih saja tidak ingin jujur. Bahkan untuk menutupi kekecewaannya, kali itu Akari menjadi yang pertama menetangani formulir perceraiannya dengan Jiro. Namun seperti yang kalian tebak, akhirnya Jiro membatalkan keinginannya untuk menjadi pasangan Shiori karena satu dan lain hal. Karena setelah melewati berbagai hal bersama dengan Akari dalam waktu yang cukup lama, Jiro pun paham bahwa Akari sudah menjadi bagian dalam kesehariannya. Dan inilah yang menjadi salah satu bentuk dari cinta, dimana rasanya akan sangat berat untuk meninggalkan pasangannya karena keegoisannya sendiri. Lalu di sisi lain, akhirnya Shiori pun menyatakan perasaannya kepada Jiro setelah sekian lama berdiam karena malu. Namun karena sudah terlambat, Jiro tidak bisa memberi jawaban, dan Shiori pun memintanya untuk tidak membalas perasaannya hingga akhir kelas 3 nanti. Karena bagaimanapun dirinya tahu, Jiro sudah memiliki seseorang di pikirannya, dan Shiori ingin dirinya menjadi satu-satunya yang berada dalam pikiran Jiro kelak. Namun sekali lagi, apabila kisah ini memang hanya untuk Akari, maka semua usaha Shiori akan sia-sia. Karena selama Jiro terus bersama Akari, Shiori akan semakin tertinggal karena Jiro yang akan mengikat diri kepada Akari. Sehingga keseharian Jiro dan Akari terus berlanjut, hingga akhirnya muncul dua anak yang harus dirawatnya bersama Akari. Yang mana seperti yang bisa kalian lihat, akhirnya Jiro dan Akari dapat bersama seperti sebuah keluarga kecil pada umumnya. Bahkan pada panel-panel selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Akari merawat dan bermain dengan anak-anak, sembar memasak makanan dan menemani di waktu tidur siang. Dan itulah bagaimana gambaran kehidupan Akari kelak sebagai seorang istri dan ibu, walau sayang kedua bocil tadi hanyalah keponakan Jiro. Namun setidaknya pada titik tersebut, Akari sudah berusaha memantaskan diri untuk menjadi istri yang baik bagi Jiro. Dimana selain memasak, melakukan pekerjaan rumah, dan merawat anak-anak, seiring waktu Akari pun mulai menggunakan pakaian tertutup demi Jiro. Sehingga walau dengan citranya yang buruk sebagai seorang Giyaru, perlahan-lahan Akari mencoba berubah untuk menyaingi Siori. Karena apabila Siori tidak bisa menandinginya lagi, maka gelar waifu idaman bisa didapatkannya, walau semata-mata hanya untuk Jiro. Mungkin itu saja yang mau gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton di manapun kalian berada. Sampai jumpa di video isa ke selanjutnya. Bye!